Banyak orang berpikir apabila udara di dalam rumah jauh lebih bersih dibandingkan udara di luar rumah, yang penuh dengan polusi udara seperti debu hingga asap kenalpot kendaraan. Kenyataannya justru sebaliknya, udara di dalam rumah jauh lebih kotor dari yang kita bayangkan. Inilah mengapa kita perlu memiliki tanaman penyerap debu di dalam rumah. Dan hasil studi yang dilakukan NASA mengemukakan bahwa udara dalam ruangan, termasuk dalam kabin roket, ternyata memiliki tingkat polutan yang lebih buruk daripada udara di luar. Beberapa sumber polutan seperti debu dan udara racun-racun berasal dari sejumlah alat dan benda rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, lem, plastik, serat sintetik, karet, hingga cairan pembersih. Nah, sebagai solusinya, ada beberapa tanaman hijau yang dapat diyakini membersihkan debu dan udara dari racun-racun yang dihasilkan oleh sejumlah alat benda rumah tangga. Tak hanya itu, cara meletakkan tanaman ini juga dapat mengurangi kelembapan dan pertumbuhan jamur. Dan di video kali ini, Mas Sulun menghadirkan 10 tanaman hias yang bisa menyerap debu di dalam rumah. Tanaman apa saja, langsung saja simak videonya. Salah satu tanaman penyerap debu yang direkomendasikan adalah spider plant, ataupun yang dikenal dengan tanaman laba-laba. Spider plant adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat. Jenis tanaman ini sangat cantik bila digantungkan dalam pot, kemudian diletakkan di ruangan kerja Anda. Terkadang, spider plant dapat menghasilkan bunga putih yang cantik. Dan tanaman ini juga sangat aman untuk anak-anak ataupun hewan peliharaan di rumah. Spider plant dapat membantu menghilangkan zat polutan kimia berupa formaldehida dan kailen. Untuk cara merawatnya, cukup kita siram tanaman laba-laba ataupun spider plant 2-3 kali dalam seminggu. Dan di urutan yang kedua ada drakaina. Jenis tanaman drakaina adalah tanaman penyerap debu yang memiliki dedaunan panjang dan lebar. Serta memiliki tepian daun berwarna putih, merah atau krem. Jenis tanaman hias mungil ini dapat menangkal formalin, kailen, tolen, dan benzena. Bagi yang memiliki kucing atau hewan peliharaan lainnya, sebaiknya hindari tanaman ini. Pasalnya drakaina dapat beracun bagi binatang. Dan untuk merawat drakaina, kita perlu menjaga tanah di dalam potnya agar tetap lembab. Jangan terlalu banyak menyiram dengan air karena dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Dan di urutan yang ketiga ada rubber plant ataupun tanaman karet. Adalah sejenis tumbuhan hijau yang berasal dari India. Akarnya tumbuh ke atas dan merambat di sekitar batang tanaman sehingga membentuk tampilan yang sangat menarik. Dan jenis tanaman penyerap debu ini cocok bila diletakkan di pojok ruangan dengan cahaya yang terang. Karena dapat menghilangkan karbon monoksida, formaldehida, dan bahan kimia lainnya. Bagi pemilik anjing dan kucing peliharaan, sebaiknya perlu berhati-hati. Karena tanaman karet ini cukup berbahaya bagi mereka. Tanaman karet tidak membutuhkan perawatan khusus. Kita hanya perlu menyiram dengan air yang cukup untuk menjaga tanahnya tetap lembab. Terutama di musim kemarau. Kemudian pangkas daun-daunnya bila sudah terlalu lebat. Dan bersihkan secara berkala agar terlihat semakin indah. Dan tanaman penyerap debu berikutnya adalah Chinese Evergreen, atau yang lebih dikenal dengan nama si Rezeki. Chinese Evergreen atau aglonema adalah tanaman berdaun lebar dan bergelombang, yang diyakini efektif untuk menyaring debu di dalam ruangan, seperti formalin, formaldehida, karbon monoksida, benzena, dan trichloroethylene. Aglonema merupakan jenis tanaman hias yang cukup populer dan dapat kita temukan dalam banyak varietas. Sejumlah varietas tanaman si Rezeki memiliki warna silver pada bagian tengah daunnya. Chinese Evergreen dapat diletakkan pada kondisi cahaya yang sangat rendah. Kita hanya perlu menyiramnya sekali setiap minggu atau saat tanaman dalam kondisi tanah kering. English A.V. Adalah salah satu tanaman yang cocok berada di dalam ruangan. Jenis tanaman pembersih udara ini dianggap dapat menangkal benzena, karbon monoksida, formaldehida, dan jet kimia lainnya. Jenis varietas English A.V. yang berbeda biasanya membutuhkan aparan cahaya yang berbeda pula, mulai dari cahaya yang sangat terang hingga cahaya yang sangat rendah. Kita dapat meletakkannya di area jendela atau menggantungkannya di dalam pot. Dan untuk merawatnya cukup menyiramkan air ke dalam tanaman beberapa kali guna untuk menjaga kelembapannya. Walaupun English A.V. dapat tumbuh subur di mana saja, tanaman ini berisiko membahayakan manusia serta pinatang biaraan di rumah. Jet kimia yang terkandung di dalam getah tanaman juga dapat mengakibatkan dermatitis kontak parah pada manusia, terutama bagi yang memiliki tipe kulit sensitif. Tanaman berbunga putih ini tak hanya cantik bila diletakkan dalam ruangan, melainkan juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Penelitian dari NASA menyebutkan bahwa tanaman lili dapat menyaring racun, seperti benzena, formaldehida, tricolor etilen, kailen, toluen, dan amonia yang tersebar di udara pada ruangan tertutup. Dan perawatan tanaman lili tidaklah sulit, pasalnya jenis tanaman ini tidak membutuhkan banyak air atau cahaya untuk dapat tumbuh dengan baik. Kita bisa menyiramnya dengan air ketika daun mulai layu. Sebaiknya, hindari dari papanan cahaya secara langsung karena dapat menyebabkan daun tanaman menjadi terbakar. Dan sayangnya, tanaman lili cukup berbahaya bila tak sengaja tertelan pada manusia dan hewan. Beberapa efek samping yang ditimbulkan bila tak sengaja menelan daun tanaman lili adalah Mual, solid menelan, sensasi rasa terbakar di mulut, ataupun di kulit. Lidah mertua ataupun yang lebih dikenal dengan nama Sansifera adalah jenis tanaman yang sering kita jumpai. Lidah mertua diyakini efektif dalam menyerap debu, polusi, serta racun-racun di udara, seperti karbon dioksida. Selain itu, tanaman lidah mertua juga efektif dalam membuang racun seperti benzena, kailen, trichloroethylen, dan formaldehida. Kita tidak perlu sering-sering menyiram tanaman ini, karena tanaman lidah mertua akan tetap tumbuh dengan baik di segala suhu ruangan. Sebaiknya, jauhkan lidah mertua dari hewan biaraan dan anak-anak. Pasalnya, tanaman ini dapat beresiko membahayakan jika tak sengaja tertelan. Palem bambu adalah jenis tanaman pembersih udara yang memerlukan cahaya terang untuk dapat tumbuh subur. Tanaman ini dapat tumbuh subur di area lembab, tetapi jaga agar tidak terlalu banyak diserami air. Palem bambu dapat menangkal sejumlah racun seperti formaldehida, benzena, karbon monoksida, kailen, kloroform, dan lainnya. Dan di urutan yang ke-9 ada palem kuning. Palem kuning sebenarnya lebih mudah tumbuh di luar ruangan. Tetapi jika kita memiliki cukup ruangan, dengan pencahayaan yang terang, tak ada salahnya untuk menaruh tanaman palem kuning di dalam ruangan. Jenis palem ini mampu menangkal benzena, karbon monoksida, formaldehida, trichloroethylen, kailen, dan jad polutan lainnya. Dan di urutan yang ke-10 ada bunga krisan. Dalam studi NASA, krisan dinomotkan sebagai peringkat pertama sebagai filter polutan terbaik. Krisan temum dapat mengusir amonia, benzena, formaldehida, dan kailen dari udara ruangan. Sayangnya krisan cukup beracun bagi kucing dan anjing peliharaan. Dan demikian informasi yang dapat Masulur sampaikan tentang ke-10 jenis tanaman pembersih udara dalam rumah. Tapi hati-hati juga ketika meletakkan tanaman ini. Karena dapat berbahaya juga bagi anak-anak ataupun hewan peliharaannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.